Hai kamu orang bertemu kembali di sini bersama dengan Nera kita di jam yang kedua di segmen Mind to Heart dan untuk segmen pada hari ini membuatkan siri yang kedua Kesehatan Minda sebuah siri melalui program di bawah projek Mind Matters anjuran Youth Prep Center dengan kerjasama bersama Kupi Kupi FM dan ini projek sudah bermula sejak tahun 2020 lagi bertujuan untuk menormalisasikan kesehatan Minda dalam kalangan belia dan masyarakat secara umum supaya lebih ramai lagi masyarakat sedar akan kepentingan menjaga kesehatan mental dan dalam siri kali ini kita akan berbual dengan tetamu jambutan kita yang merupakan seorang kaunselor berdaftar di bawah lembaga kaunselor Malaysia yaitu Puan Jumrah Binti Saifuddin dan Puan Jumrah merupakan seorang kaunselor yang bekerja di UNITAR International University cawan sahabat dan mempunyai penglibatan yang aktif dalam pusat sokongan sosial tersebut di bawah lembaga kaunselor Malaysia dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Negara dan juga belia akan kongsikan pengalaman dan cerita tentang topik yang akan kita bincangkan hari ini dan tidak lupa juga kita turut menjemput seorang belia untuk kasih share pengalaman dan juga dia punya pengetahuan dalam perspektif seorang belia berkaitan topik hari ini dan belia adalah orang yang muda, ada idea, kreativiti dan tenaga yang kuat untuk membentuk persekitaran kehidupan yang baik dan oleh sebab itu kita mau ambil kira pendapat yang akan disuarakan oleh suara belia pula dan bersama dengan kita hari ini yaitu Nur Ain Shafiqa Binti Mohd Harmi seorang pelajar ijazah sarjana muda pendidikan yang sedang menentuk di UNITAR International University Cawangan Sabah jadi topik yang akan kita bincangkan hari ini adalah satu topik yang memfokuskan kepada kesehatan minda di mana kita mengharapkan supaya topik yang kita bincang sekejap lagi akan membantu dalam meningkatkan kesedaran pendengar-pendengar grup BGPFM tentang kesehatan minda yang sangat penting untuk kita jaga jadi topik yang akan kita bincang hari ini adalah kesehatan mental belia, kongsi atau pendam jadi kalau kamu orang mau tahu lebih lanjut tentang kita punya perbincangan pada hari ini nantikan di segmen mind to heart dan sebelum kita berbincang tentang ini topik kita berkenal-kenal dulu dengan kita punya tetamu jembutan oke tapi kita lihat dulu seketika Kupi Kupi FM kita-kita juga bye nih Hai gemurang, selamat pagi apa kabar bersama dengan saya Nera di jam yang kedua sudah segmen mind to heart hari ini kita ada tetamu jemputan untuk kita punya segmen di mana kita membawakan siri kedua kesehatan minda di mana sebuah siri melalui program radio di bawah proyek mind matters anjuran youth prep center dengan kerjasama bersama dengan Kupi Kupi FM di mana ini proyek sudah bermula sejak tahun 2020 lagi bertujuan untuk menormalisasikan kesehatan minda dalam kalangan belia dan juga masyarakat secara umum supaya lebih ramai masyarakat sederakan kepentingan menjaga kesehatan mental dan hari ini bersama dengan saya kita ada Jumrah Binti Saifuni itu kaunselor Unitar Sabah dan juga Nur Ayn Syafiqah Binti Muhammad Harmi wakil belia pelajar ijazah sarjana muda pendidikan di Unitar Sabah juga apa kabar kamu orang? sehat juga ka? Halo kabar baik ini pertama kali ini kan datang ke apa ini konti Kupi Kupi FM ataupun di interview di mana-mana radio ini adalah perasaan pertama kali ini perasaan teruja teruja, happy teruja juga kan ini Leni, saya pun first time bersama dengan mereka, berjumpa dengan mereka dan dengan topik yang menarik pada hari ini yang akan berbincang bersama dengan kita punya tetamu jemputan pada hari ini yaitu Jumrah dan juga Ayn dan sebelum kita pergi ke topik inilah kan kita mau bincang mau kenal-kenal dulu dengan kita punya tetamu pada hari ini mungkin boleh mula dengan Jumrah Jumrah sudah berapa lama apa ini berkhidmat di Unitar sebagai kaunselor di sana? ok so basically saya start join Unitar pada tahun 2021 lah so which is almost 2 years sudah saya di sana ya so saya sebagai kaunselor lah dan apa tuh sebelum ini di berkhidmat di mana? sebelum ini saya mengajar di Tenby International School di Semenyi lah di Eko Hill di Selangor oh Selangor dan Jumrah berasal dari mana? saya berasal daripada Sabah juga, berasal dari kudat kudat? ya seorang kudat jadi kalau Loraya ini nanti balik kampung ini kan? tak ready sudah mau balik ready sudah mau balik adai ok terima kasih Jumrah dan mungkin Ain pula boleh kasih kongsikan Ain adalah wakil belia dan juga pelajar ijazah sarjana muda pendidikan di Unitar Sabah jadi mungkin Ain boleh kasih kongsikan berapa lama sudah ini melancongan pelajaran di sana? hello, nama saya Nur Ain Syafiqah binti Maud Hermi saya sekarang sudah berada di semester kedua di Unitar Sabah saya study Bachelor of Education, Hans Tessel so, so far syukur Alhamdulillah my studies at Unitar is very 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 grateful and very very a good institution syukur dan untuk tahun ini berapa sudah umur Ain? kalau mau beli tau tahun ini umur Ain 21 tahun wah 21 tahun sudah lagi ya yes tadi saya pun ingat Jumrah pun student juga oh 30 sudah cek wah kalau saya tambah satu lah satu tahun woyoh oke jadi terima kasih kepada Ain dan juga Jumrah untuk seriat pengenalan diri bersama dengan orang tadi itu kan jadi kita akan ke talk set yang seterusnya dan berbincang tentang topik pada hari ini berkenaan tentang siri kesehatan minda, siri kedua yaitu kestan mental belia, kongsi ataupun pendam nanti kita bersama dengan orang sekejap lagi di segmen Mind to Heart, Kupi Kupi FM hai kamu orang kembali bersama dengan Nera di segmen Mind to Heart hari ini bersama dengan kita punya tetamu kita ada Jumrah, Kaunsela, Unitar dan juga Ain Wakil belia pelajar ijazah sarjana muda dan dengan kita punya segmen pada hari ini yaitu Mind to Heart dengan topik kesehatan mental belia, kongsi ataupun pendam dan soal yang pertama yang Nera mau tanya kepada Jumrah dulu kan bolehkah Jumrah kasih share penglibatan dalam projek Mind Matters dimana ini adalah sebuah projek kerjasama bersama dengan pusat belia dan juga youth prep kan betul, alright ok so terima kasih Nera atas soalan yang dilajukan ok so basically penglibatan saya dalam projek Mind Matters ini bermula dengan kerjasama antara Unitar International University dengan pusat belia youth prep lah melalui program-program yang kami sudah buat seperti mental health advocacy, food assistant project so dimana pusat belia youth prep diorang memberikan fund lah ataupun sumbangan berbentuk dana dan kami kelolahkan dan kami berikan agian sumbangan dalam bentuk-bentuk sorry bentuk bakul makanan lah ok kepada 200 orang pelajar yang terpilih ya so itu adalah di bawah food assistant project ok so selain itu kami juga berkolaborasi dalam program belia berbisnis bah ya so dimana program ini kami anjurkan untuk menggalakkan student berbisnis lah ya siapa student yang berminat untuk menjadi entrepreneur so dalam masa diorang menjadi student kita pun macam latih juga diorang untuk menjadi usahawan ya so dimana sejumlah modal dikeluarkan untuk kita support diorang from A to Z untuk diorang berbisnis ya jadi YPC pun akan bagi diorang punya site untuk macam monitor lah supaya student tu boleh berbisnis begitu ya so bukan itu sejalah kami pun yang di kalangan practitioner as a counselor ni pun kami ada juga support group so dimana support group ni kami diberikan pendedahan professional ok yang lebih mendalam oleh speaker-speaker yang sudah berkenci pengulama lah ok dan ekspertis dalam mental health advocacy ni so inilah apa yang macam sedikit sebanyak penglibatan kami unitar with the youth prep center lah oh bau bau so pada tu tadi jumpa dah mention tentang bis oh apa tu bisnes betul belia berbisnis bah belia berbisnis bahkan sebab kalau sekarang nih pun semenjak kita tengok yang masa pandemik tuh kan dari ada yang tidak kerja apa semua sampai sekarang ada bisnes sendiri dari kecil-kecilan begitu kan ini sangat bagus lah untuk exposure untuk student-student juga kan ah bagus so jadi mungkin Jumrah boleh kasih kongsikan ke apa definisi kesehatan mental dan adakah penting untuk kita ni menjaga kesihatan mental tidak kisah lah dari muda sehinggalah dewasa oh alright so bila bercakap mengenai kesihatan minda ni kan Nera dalam bahasa mudanya orang lagi family bila kita cakap pasal mental lah sebab minda ni orang cakap minda seorang macam lagi macam kesihatan mental lah kan ok so kesihatan mental ni maksudnya keadaan kesejahteraan seseorang individu tu di mana dia sedar akan keupayaan diri dia lah which is dia dalam menjalankan aktiviti harian tu dia dapat bekerja secara produktif jadi let's say lah kan saya bagi satu situasi lah saya bagi satu situasi supaya pendengar Kopi-Kopi FM lebih memahami apa tu sebenarnya isu kesehatan mental ni saya bagi situasi yang paling dekat contoh macam seorang suri rumah lah ok macam yang kita tahu suri rumah ni rutin harian dia dia tahu sudah everyday dia mau buat apa ya sebab saya pun suri rumah juga so kalau di rumah lah suri ofis lah kan jadi saya tahu sudah mau buat apa so let's say lah kan tiba-tiba macam saya ada anxiety lah contoh macam saya ada anxiety jadi kadang-kadang dia akan mengganggu saya punya pola rutin harian ya sebab biasanya dia akan orang yang ada anxiety ni sedangkan orang kata cenderung mengurangkan dia punya produktiviti tu ya jadi sebab macam kita yang macam seperti yang kita ketahui ciri-ciri seorang yang ada anxiety ni dia tidak berupaya untuk fokus dalam menjalankan rutin harian dia seperti orang lain lah disebabkan oleh gangguan keresahan ya contoh macam perasaan takut dan risau dia punya risau tu risau yang bukan besak-besak tapi risau yang melampau ya dan macam terasa ingin pitam ataupun pingsan dia macam sejuk menggigil berpeluh walaupun dia tidak melakukan apa-apa aktiviti kerja rumah that time jadi macam-macam lagi lah actually serangan kerusahan ataupun anxiety ni jadi saya di sini macam suka untuk berikan contoh yang paling dekat anxiety sebab ini actually NERA adalah antara isu yang paling kritikal sebenarnya di kalangan masyarakat kita sekarang berbanding dengan penyakit mental yang lain lah contoh macam bipolar BPD ya macam MDD kan yang borderline personality major depression macam skizoprenia tapi anxiety ni orang kata dia punya ranking ni paling tinggi among yang ada yang mental illness semua kebanyakan kita pun ada tu kan betul ya jadi mungkin saya bagi sedikit perkongsian lagi lah kan boleh saya bagi sedikit perkongsian dari segi data statistik lah supaya orang tahu yang macam pendengar tahu yang isu ni betul-betul crucial sebab kita tahu yang macam isu ni day by day year by year dia menunjukkan peningkatan dia tak ada penurunan peningkatan dia drastik pula ya jadi saya mau apa tu ambil satu statistik lah which is pada tahun 2022 di mana ini peringkat global lah di mana pertubuhan kesehatan Sudania WHO dia melaporkan kadar kemurungan dan juga keresahan ni meningkat lebih daripada 25% pada tahun pertama pasca pandemik which is dia meningkat hampir 1 bilion lah hampir 1 bilion penduduk bumi ni dan mengalami gangguan kesehatan mental jadi kita di bumi ni kita approximately ada 7.8 bilion penduduk bumi jadi 1 bilion tu sudah disahkan memang ada gangguan mental so memang populasi dia hangat apa hangat lah macam sangat besar lah kan ya ya betul itu di peringkat global tapi kalau kita tengok di peringkat yang Malaysia punya apa tu trend kejadian kes bunuh diri pun meningkat ya so di mana sebanyak 1.142 kes kematian dilaporkan pada tahun 2020 pada tahun 2021 sorry di mana peningkatan kes tu sebanyak 631 kes lah peningkatan dia so memang memang sangat orang kata crucial lah masalah ni sangat critical betul betul dan masalah tu juga yang sangat mencabar buat kita semua kan time pandemic lagi tu betul so ya balik pada soalan ni yang tadi memang penting memang literally sangat penting orang kata kenapa kita mau jaga kesehatan mental kita sebab yang macam Nera cakap tadi kita sendiri pun ada yes sebab isu kesehatan mental ni ataupun kesehatan minda ni sebenarnya sangat dekat dengan kita tak perlu kita macam mau tengok orang lain actually diri kita sendiri pun ada kalau macam indirectly lah kita ni pun sebenarnya berpotensi tinggi untuk mengalami masalah mental ni sebab apa sebab tu lah gaya hidup juga dengan tekanan bekerja mungkin ataupun ada masalah sendiri jadi saya mau berpesan kepada pendengar Kopi-Kopi FM jugalah kan kita kena dalami dan juga fahami ok apa sebenarnya isu kesehatan mental ni jadi sekurang-kurangnya bila kita bila kita ada ilmu kita tahu kita punya coping mechanism tu macam maksudnya kita ada pelan tindakan untuk menangani ya jadi bila kita contoh macam tiba-tiba kita diserang panic attack jadi kita tahu what to do what next jadi macam kita pun yang macam tidak idea langsung ya betul ataupun mana tau kawan kita yang terkena so kita kita ada idea tu betul saya rasa semua kita ni sebagai individu mesti ada tu orang bilang apa tu itu ilmu pengetahuan juga lah kan bukan saja dapat membantu diri kita tapi mungkin orang sekeliling kita juga kan terima kasih Jumrah untuk perkongsian tadi tu tentang definisi kesehatan dan untuk Ayn pula kan sebagai belia mungkin Ayn boleh kasih share pengalaman masa sukar yang mempengaruhi kesehatan mental pernah kak Ayn mengalami seperti itu ataupun dan apa yang Ayn buat untuk kasih tingkatkan tahap kesehatan mental sendiri terima kasih terima kasih raya semasa itu semasa itu saya masih lagi berumur 19 tahun saya mendapat tahu kematian arwah bapak saya ketika saya masih lagi berada di asrama kolej matrikulasi paling penting sekali lah paling penting yang menyakitkan sayang yang membuatkan saya dapat impak yang impak yang buruk terhadap kesihatan mental saya masa tu memang saya tidak sempat menghadiri pengembumian arwah, memang saya tidak sempat saya tidak sempat memeluknya, saya tidak sempat ya, begitulah kan kalau proses pengebumian dengan ahli keluarga biasanya akan mengucapkan kata-kata selamat tinggal yang terakhir sebelum dikebumikan arwah tu, so saya tidak dapat peluang tu, saya cuma dapat bervideo call je dengan mama saya, dengan family saya yang lain so, kenyataan ni memang betul-betul memberi impact yang mendalam terhadap kesehatan saya, so sejak dari peristiwa yang sangat memurungkan ni, memang saya kerap sudah rasa murung saya rasa anxious terhadap future, makin saya, sebab saya fikir kalau saya tidak bapak bahas sudah, jadi segala plan saya untuk masa depan saya semuanya rosak sudah, so sebab yang saya cuma maksud saya sorry, saya masih ada mama saya, jadi walaupun saya masih ada mama saya, tetap juga lah terganggu tu segala plan untuk meluangkan masa dengan arwah bapak, so dari situlah saya berazam untuk fokus dengan kesehatan mental sebab saya tahu sudah memang kesehatan mental saya teruk saya saya mengikuti account Instagram ahli psikologi ahli terapi dan ahli psikiatri dengan seluruh pemilik account Instagram yang betul-betul ada pengalaman mental illness lah gitu so semua tips-tips kesehatan mental dari mereka saya amalkan dan saya sentiasa mengambil ibrah dari advokasi mereka dalam kehidupan seharian saya wah itu untuk situasi seperti itu kan kalau itu yang orang bilang paling terakhir yang kita mau terjadi dalam kita punya kehidupan bahkan tapi apa yang telah dikongsikan oleh Ayn tadi itu kan antara salah satu apa ini orang bilang step yang kita boleh lakukan kan supaya bukan sejantung diri kita tapi untuk orang sekeliling kita juga jadi terima kasih Ayn untuk kongsen itu sebagai belia ataupun pelajar ini kan banyak lagi yang kita membuat dalam kehidupan kita kan dari segi pelajaran ke apa lagi perancangan kita pada masa depan dan itulah kehidupan orang bilang jadi kepada anda semua yang senang mendengar nantikan kami orang punya perbincangan tentang topik pada hari ini siri kedua ke sehatan mental belia yaitu kongsi ataupun pendam di Kupi Kupi FM kita-kita juga by ini hai yang kemurang bertemu kembali di sini bersama dengan saya Nera di segmen Mind to Heart dengan kita punya tetamu pada hari ini dengan kita punya topik kesehatan mental belia yang siri kedua yaitu kongsi ataupun pendam kita ada Jumrah kaunselor Unitar Sabah dan juga Nur Ain wakil belia pelajar ijazah sarjana muda pendidikan di Unitar Sabah juga jadi soal yang seterusnya yang saya mau tanya kepada Jumrah mungkin Jumrah boleh kasih penerangan tentang jenis personality manusia ini sebenarnya ada tiga kan yaitu introvert ambivert dan ekstrovert iya betul alright so thank you Nera for the question so bercakap berkenaan dengan personality ini kan so basically yang ketiga tiga apa itu jenis personality itu yes memang antara personality yang popular juga lah actually dia ada banyak lagi jenis personality tapi ini yang macam orang lagi tahu lah yang memang yang memang well known kalau yang lain itu macam jenis singguin ada lagi dalam juga tapi kalau kita semua kan dah habis satu hari jadi kita cakap yang general jadi basically ada tiga lah yang main lah orang katakan yang first adalah introvert introvert ini dia jenis orang yang macam suka bersosial sorry dia jenis orang yang suka menyendiri lah introvert sebab introvert kalau macam extrovert dia jenis orang yang dia jenis orang yang all out lah yang macam suka bersosial kalau macam ambivert ini dia gabungan dua-dua dia unique so maksudnya ada lain masa dia boleh introvert lain masa dia boleh extrovert so kiranya dia fleksibel lah jadi jadi macam dia boleh blend in sekejap sini begitu dia fleksibel mana-mana dia boleh masuk orang-orang yang begini lah jadi ikut dia penyambut juga wah oke unique lah jadi mungkin boleh jumlah kasih share kah macam mana penjagaan kesihatan mental berdasarkan persenleti manusia yang tiga tadi sudah disebut oke so basically untuk yang macam introvert ini kan dia orang introvert ini dia jenis orang yang suka menyendiri jadi dia kurang bersosial jadi bila orang yang macam jenis introvert ini dia cuba untuk membuat coping mechanism ataupun pelan tindakan oke dia macam agak agak susah sikit lah sebab dia tidak boleh berkommunicate dengan macam tidak boleh bersosial ataupun mingle dengan orang lain very well macam orang-orang yang extrovert jadi macam coping mechanism dia adalah dia lebih cenderung kepada individu itu sendiri dia macam seorang-seorang sejak lah kalau macam one of the coping mechanism mungkin yang boleh dia buat adalah yang macam buat dia hobis lah maksudnya contoh macam macam buku yang macam menanam bunga mungkin yang sendiri-sendiri lah asalkan dia tidak melibatkan orang lain kalau ada orang yang dia rapat sejak itu sejak dia bercerita itu pun kira begitu juga lah dia macam memilih memilih lah mungkin ada yang akan memilih tapi ada yang preferable dia sendiri lagi okay alone dia lagi suka tidak ada orang di sebelah dia begitu itu adalah introvert lah dia suka macam ada orang di sebelah dia lah kalau boleh dia seorang-seorang jadi lone ranger lah kita panggil kan ada suka begitu lah saya pun ada kawan yang begitu dia suka apa tapi dia ada juga kawan tapi dia bilang saya lagi suka sendiri-sendiri begitu so macam itu lah jadi kalau ambivert pula sama extrovert kalau macam untuk extrovert pula jenis personality dia ini berlawanan dengan introvert tadi jadi orang yang extrovert dia jenis yang suka minggil dengan society dia suka pekawan jadi orang macam ini dia punya coping mechanism pun memang berbeza jadi jenis personality dia orang dia orang memerlukan support group dia memerlukan support group ataupun orang lain punya bantuan sebab keberkesanan untuk dia merawat dia punya mental illness dia memang perlukan support orang lain untuk yang extrovert sebab bila dia sendiri-sendiri dia punya keberkesanan agak kurang sikit dia tidak boleh mesti ada kawan tempat dia bersandar tempat yang lain kalau ambivert macam kita tahu kalau ambivert yang dua-dua dia dia dua dia boleh masuk dia orang yang sangat fleksibel jadi dalam kata yang mudah mana-mana dia oke juga asalkan dia boleh suit diri dalam begitu lebih kurang jadi kepada kamu orang semua ada yang tahu atau belum tahu antara introvert ambivert dan extrovert jadi itulah yang belum tahu ciri-ciri personality sendiri boleh dapat kenali dengan diri sendiri mana satu kaki tak sebenarnya jadi mau tanya sama si Ayn kan mungkin Ayn Ayn rasa Ayn punya personality diri ni introvert kah ambivert kah extrovert saya suka betul soalan sebab ramai betul tanya saya soalan ni pada pendapat saya memang saya yakin yang saya introvert sebenarnya walaupun kadang-kadang saya suka bergaul jadi saya tidak rasa saya extrovert sebab saya lebih suka menyendiri walaupun saya bergaul tetap juga saya ada limited time untuk bergaul dengan orang terus saya macam tiba-tiba tidak maulah sudah saya tidak maulah sudah mainkah atau tidak maulah sudah tengok movie tidak maulah sudah tengok kita main game sama-sama terus saya macam tiba-tiba saya masuk bilik kunci bilik terus saya buka movie saya saya buka buku saya lebih selesalah begitu lebih selesalah begitu kadang-kadang ada yang mungkin kalau kita sebagai pelajar atau dengan pekerjaan kita yang bertemu dengan orang apa ini yang kita kena macam oke selepas selesai ini saya boleh sudah dengan diri sendiri buat apa saya suka dengan satu orang sejadiri begitu oh oke jadi kalau bagi Ayn lah penjagaan kesehatan mental yang berdasarkan personaliti Ayn tadi itu macam mana itu dan apa cabaran yang Ayn hadapi dengan personaliti sebagai introvert oke pertama sekali Ayn orang introvert ini memang pandai bawa diri gitu pandai bawa diri kemana-mana boleh jalan sendiri-sendirian boleh beli makanan sendiri-sendirian boleh luangkan masa bermain hobi sendiri-sendirian so memang kunci utamanya memang Ayn kena apalah kena apa kena mahir membawa diri itu tapi at the same time apa-apa cabaran memang Ayn ada juga coping mechanism yang lain lah bukan setakat coping mechanism seorang introvert ada juga saya punya coping mechanism sebagai macam berlawanan macam extrovert begitu so kadang-kadang saya akan saya akan lakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mempertingkatkan kemahiran sosial lah walaupun saya introvert kan dan menyihatkan minda saya macam contoh saya selalu jadi sukarelawan saya saya buat mindfulness aktiviti apa-apalah aktiviti kesedaran macam repos repos kesedaran kesedaran begitu lah lepas tu saya pandai juga lah meluangkan masa dan kawan-kawan kan walaupun saya introvert gitu so ini disebabkan cabaran yang Ayn selalu hadapi lah sebagai orang yang introvert sebab kan kami kan terlalu menyendiri jadi kalau terlampau menyendiri perlu juga macam self-recharge self-recharge itu maksudnya mengisi semula diri mengisi semula tenaga diri itu betul penting untuk mental kita kan sebenarnya kadang-kadang kalau kita terlampau sendirian di mungkin rumah itu sosial itu kadang-kadang kita perlu juga penting juga untuk sebagai manusia tidak boleh terlampau berehat tidak boleh menyendiri mesti juga kasih seimbang ya betul macam Ayn Ayn ada sebut tadi itu about activity macam activity seperti macam ada yang bersukan apakah begitu sejapun bully juga dengan kawan-kawan dan menurut kamu orang di luar disini yang sedang mendengarkan ada juga yang moto lebih lanjut kamu sebenarnya boleh mungkin ada apa-apa pertanyaan yang mau tanya pun bully juga guys kamu boleh whatsapp di kupikupi FM 016 88 166 66 dan nanti kita akan ke soalan yang seterusnya kita rehat-rehat dulu di kupikup FM kita-kita juga bengi jangan lupa like facebook page kami type kupikup FM tekan itu butang like bersama dengan saya di segmen mind to heart dan juga kita punya tetemu pada hari ini kita ada jumrah counselor unit sabah dan Nur Ayn wakil belia pelajar ijazah sarjana muda pendidikan unit sabah juga dengan siri kedua kesehatan mental belia yaitu kongsi ataupun bendam dan tadi Dorong sudah kasih shared berbincang berkenaan tentang personality manusia introvert ambivert dan juga extrovert siapa introvert ambivert extrovert di luar sana mungkin kalau kamu sudah tahu personality kamu orang dari sana juga macam Dorong sudah cap tadi itu tentang macam mana penjagaan kita kena tahu lah kan penjagaan kesehatan mental berdasarkan kita punya personality masing-masing sebenarnya banyak personality manusia ini kan macam sudah jumrah sebut tadi itu antara beberapa tadi itu yang mendalam betul lebih apa kataan yang itu macam sequen metik kolorik nah itu siapa kita bincang tadi hari ini kita cuma bincang berkenan tentang general punya pas sejak perkongsian dan berkenan tentang soalan yang seterusnya bolehkah jumrah kasih share apa itu fenomena dendam penangguhan sebelum tidur ataupun orang putih bilang revenge bedtime procrastination ini first time ini betul saya dengar ok so memang dengar dia punya apa itu title itu pun dendam kan betul kan so basically revenge bedtime procrastination ini dia adalah satu tabiat ataupun behavior ok so dimana seseorang individu yang sudah penat ataupun lelah bekerja seharian sehingga tidak mempunyai masa untuk diri sendiri lah contohnya macam dia tiada mid time jadi dia gunakan masa untuk sepatutnya dia merehatkan diri dia itu dia balas dendam dia gunakan masa itu untuk macam buat leisure time contoh macam scroll-scroll facebook tiktok instagram menyopi sebelum tidur ataupun menghabiskan apa itu netflix punya series yang tidak sempat mau habiskan walaupun dia sudah penat dia masih lagi memaksa diri dia so itu yang kita panggil sebagai dendam penangguhan sebelum tidur lah so actually ini adalah satu tabiat ataupun behavior lah tapi dia actually belum lagi dia belum lagi di apa tu dia belum lagi di klasifikasikan ataupun belum lagi dikira sebagai salah satu disorder ataupun gangguan lah ya sebab belum ada lagi clinical diagnosis contoh macam insomnia itu kan kalau macam insomnia itu dia sudah ada direkodkan di dalam DSM5 DSM5 ni adalah satu tools yang merekodkan semua jenis kesihatan mental yang ada di dunia ni lah tapi yang dia sudah disahkan dan menjalani apa tu kajian clinical lah jadi untuk yang macam bedtime revenge procrastination ni dia belum lagi dikira sebagai salah satu disorder ataupun gangguan ya tapi benda ni sudah menjadi trend actually mungkin tidak lama lagi lah mungkin sebab sekarang pun tengah kajian sekarang tengah macam dijalankan lagi secara clinical dia boleh sudah dikira patah sebagai disorder ataupun belum sebab dia sekarang memang sudah menunjukkan trend peningkatan yang sangat tinggi sebab terutamanya dari segi teenagers lah saya sangat apa tu saya sangat expose benda begini sebab actually my related family saya punya cousin saya punya adik pun sendiri kadang-kadang berbalas dia punya hari tu bukan untuk orang yang bekerja untuk yang macam teenagers dia pun kadang-kadang malam tu jadi siang untuk dia orang siang tu dia orang kadang-kadang jadi malam tidak teratur pada tapi back to yang apa tu revenge bedtime procrastination macam kita lebih fokuskan memang orang yang tidak me time jadi disebabkan dia punya kesibukan sepanjang hari dia bekerja dia membalas tendang pada waktu malam mungkin kadang-kadang kita tidak perasan pula kalau malam ini penat semangat sekali masuk bilik sudah limpang-limpang tapi sebenarnya penat sudah begitu pula jadi macam mana fenomena dendam ini penangguhan sebelum tidur bagi kesan sama kesehatan mental kita ok so actually revenge and bad time procrastination dia dia akan memberikan kesan yang kesan dalam masa jangka panjang lah ok sebab apa tu indirectly actually dia akan bagi impact yang negatif terutamanya kepada kesehatan mental kita sebab indirectly dia mengurangkan kadar productivity kita pada waktu siang sebenarnya ya jadi sebab kita sudah pada waktu malam itu kita tidak cukup tidur kan jadi kita akan mengalami keletihan kelesuhan sepanjang hari kita bekerja tapi tidak dapat memberikan fokus yang baik ya sebab badan kita tidak cukup rehat jadi apa yang buruknya lagi bila kita tidak cukup tidur so dia akan menyebabkan kesan jangka panjang adalah merosakan ingatan untuk jangka panjang dimana berlaku perubahan dari segi defisit memory kita panggil sebab kesan daripada tidak cukup rehat sebab kita punya branding dia ada limit juga untuk berstimulat orang kata bekerja macam kita juga manusia yang satu hari tidak tidur tidak bergegar badan itu bergerak pening jadi itulah orang kata dia akan mengalami defisit memory memang dia akan memberikan kesan yang long term dari segi yang short term pula ada juga dia memberikan efek yang dari segi short term contoh macam kompresan kalau kita tidak cukup tidur kita mudah lupa kita baru jangan letak handphone lepas kemudian mana handphone saya letak kereta baru letak sini tadi betul itu actually one of the symptom juga kita tidak cukup rehat nah inilah salah satu orang bilang mungkin antara dimana di luar sana saya rasa siapa pernah yang handphone tadi kunci rumah tidak tahu dimana di sana tidak ada letak tidak tahu lain sudah ingatan begitu pula jadi orang bilang kita jaga kita punya kesehatan mental tidur jaga rehat cukup kalau macam Ain pula kan pernah kan Ain mengalami ini fenomena fenomena ini memang ok this is so random bukan setakat golongan orang tua orang golongan belia terutamanya betul sedangkan Ain sendiri pun sendiri susah tidur malam juga kadang-kadang so memang pagi pagi visually lah pagi belajar lepas itu petang belajar di sekolah agama contoh lain dulu lepas itu balik malam sudah terus stream movies stream drama stream lagu apa semua begitulah saya punya saya punya simptom kalau sudah malam-malam terkadang memang saya luangkan masa yang lebih dengan media sosial begitu lah ataupun kadang-kadang saya boleh juga macam tiba-tiba hypomanic begitu hypomanic saya punya episode hypomanic so apa arti hypomanic hypomanic ni ialah hypomanic episode yang menjelaskan tentang penyakit bipolar nama penyakit saya ni namanya bipolar disorder seperti yang miss jumrah sebut tadi kan masa awal-awal saya ni pejuang penyakit bipolar disorder type kedua oh type kedua ya sebab bipolar disorder ada banyak jenis so saya yang type kedua so sekarang memang sudah masuk tahun ketiga saya jadi pejuang penyakit ni so itulah saya pun masih lagi belajar menggunakan media sosial dengan lebih berhema belajar mengawal episod-episod saya sebab kalau bipolar ni kan yang pertama MDD episode MDD itu maksudnya major depression major depression lepas tu yang kedua hypomanic episode lepas tu paling teruk sekali lah mix episode mix episode mix episode campuran campuran hypomanic dengan campuran MDD iaitu kemurungan begitu lah senang faham lah bipolar disorder ni dia highs highs and lows begitu kalau hypomanic tu terlampau high lepas tu yang terlampau low tu terlampau rendah yang berlawanan yang terlampau murung oh dia dia macam berangkat dia tu swing dia tu kalau macam kita ada juga mood swing kita tapi terkawal lah tapi kalau untuk orang yang bipolar dia punya mood swing tu dia tak boleh control bila dia terlalu high dia akan mood dia yang macam terlalu high lah kalau macam bila dia rasa murung sangat dia akan terlalu murung terlalu controllable boleh boleh tahu masa tu Ain 3 tahun yang lalu kan tu yang Ain dapat tahu boleh tu macam mana Ain boleh dapat tahu yang Ain ada bipolar dan macam mana Ain pergi buat diagnose macam tu ok mula-mula sekali Ain Ain pay attention dengan sesi counselling di kolej matrikulasi dulu Ain pay attention dengan confession confession student di unit di matriculation confessions channel so memang Ain rujuklah semua channel di situ kan Ain baca student-student yang pernah membuat mental health check di klinik kerajaan atau di hospital kerajaan berdekatan so Ain Ain baca tu tips Ain betul-betul pergi ok mula-mula sekali Ain pergi klinik klinik kesihatan lepas tu Ain buatlah mental health check and then Ain akan menunggu giliran lepas tu Ain akan berjumpa dengan doktor counselling di situ lepas itu Ain akan ceritakanlah masalah Ain Ain punya symptoms macam mana apa yang Ain rasa bila kali terakhir Ain murung apa semua mesti apa bukan setakat bukan setakat symptom lah memang kena cerita apa causes apa yang apa peristiwa yang menyebabkan Ain tiba-tiba murung tiba-tiba manic jadi Ain cerita sudah di situ jadi doktor counselling pun akan dorang akan bagi saya referral letter lah kalau saya layak mendapatkan rawatan yang serius dan rawatan yang lebih mendalam dengan pakar psychiatry masa tu sudah saya apa doktor counselling sudah bagitahu saya dorang cakap ok saya memang patut mendapatkan rawatan yang rawatan yang mendalam dengan pakar psychiatry di hospital kerajaan sebab berdasarkan analisis mereka saya saya tengah melalui penyakit MDD major depression disorder so masa tu saya masa tu saya belum tahu lagi saya saya ni bipolar saya baru tahu yang saya ada MDD je begitu so bila saya sampai sudah di hospital beberapa sesi sudah macam selepas 2 session dengan pakar psychiatry di situ sudah dokter psychiatry boleh diagnose saya dengan penyakit yang lebih yang lebih tepat lah berdasarkan saya punya keadaan so di situlah disahkan saya sebenarnya ada bipolar disorder type 2 oh type 2 itu proses pun dia ambil berapa lama tu masa tu kena tunggu giliran tu kena bagi referral letter kepada pakar psychiatry lepas itu kena melalui beberapa session lagi macam melalui session dan itu perkongsian daripada Ayn sebentar tadi kadang-kadang ada juga yang di luar sana yang diagnose sendiri tapi sebenarnya lagi bagus kalau kita pergi jumpa lagi pakar yang lebih arif supaya dapat ketahui dia kita punya diagnose begitu kan dan terima kasih untuk perkongsian daripada Ayn dan juga jumlah perkongsian yang orang bilang sangat apa ini personal juga yang dapat dikongsikan untuk kita semua di luar disini untuk orang bilang jangan rasa segan untuk pergi buat check up sangat penting kita pergi check up dan supaya kita boleh tahu dan kita boleh lakukan langkah-langkah yang seterusnya untuk kebaikan diri kita juga dan juga orang lain di luar sana dan sebelum itu kita lihat dulu seketika ada lagi beberapa soal yang akan Nera tanya sama diorang dan bincang di Kupi Kupi FM kembali lagi disini bersama dengan saya Nera di jam yang ketiga sudah dan di segmen Mind to Heart pada hari ini bersama dengan Jumrah Kounsela Unitar Nur Ain Wakil Belia Pelajar Ijazah Sejana Muda Pendidikan Unitar Sabah juga dengan siri kedua Kesehatan Mental Belia yaitu Kongsi ataupun Pendam dan tadi sudah tanya-tanya soalan kan kita mau ada roleplay tapi sebelum itu cerita pasal kesehatan ini sebenarnya penjagaan kesehatan mental adalah sangat penting sebab dapat mempengaruhi kesehatan fizikal kita namun kalau dengan stigma sesetengah masyarakat yang ada sekarang ada segelintir masyarakat kita takut untuk mencari sokongan emosi mau kasih luas takut karena cakap ada masalah mental yang negatif lah mereka bilang tapi sebenarnya adalah oke untuk rasa tidak oke dia bilang itu oleh itu kita perlu mencari sokongan bila kita memerlukan dan bukannya memendam jadi mau belakon sikit lah ini kan situasi oke dimana jumlah juga kasih yakin seorang individu yang menghadapi cabaran dalam aspek kesehatan mental untuk dia mencari bantuan mungkin dengan cara ini lah kan kawan-kawan kita boleh bagi inspirasi kepada kita punya pendengar di luar sana yang sedang mendengar bagaimana diorang boleh bercakap dengan saudara ataupun rakan-rakan diorang untuk kasih yakin mencari sokongan emosi bila memerlukan oke so contoh lah saya lah kan yang apa ini individu ini hai Ju saya ada mau kasih cerita kau benny sebenarnya kan dalam masa 2 minggu ini saya rasa saya betul stres pasal kerja saya saya mau cerita sama saya punya family ataupun saya mau jumpa juga terapi sebab saya risau kalau sampai tetap depression tapi kan saya malu saya tidak itu keberanian mau kasih share sama orang saya takut nih orang ingat saya ini sensitif lalu malam eh macam-macam lah tapi saya stres oh macam mana nih ya hai Nira apa tu kalau macam kamu stres better saya advice kamu pergilah jumpa macam counselor berdaftarkah ataupun pakar psikiatri ataupun pakar ahli psikologi untuk kamu mendapatkan first pelan tindakan sebab kalau macam kamu melu-maluk so nanti yang effect tu dengan diri kamu ya sebab actually kalau macam stress tu kalau kamu the more kamu pendam the more akan effect kamu punya mental illness so saya suggest macam kamu tak perlu mempeduli orang punya judge dengan kamu so kamu pergilah berjumpa dengan orang yang boleh solvekan kamu punya issue begitu lah itu role play dia so itulah macam dalam situasi ini pun saya pun pernah juga mengalami dalam situasi dimana rasa stress dikerja ataupun apa-apa sejalah dalam situasi mana kehidupan harian kita kan yang orang bilang macam Jumrah sudah cakap tadi itu jangan malu untuk si jumpa terapis sebab kalau kita main pendam saja dia akan menjadi lagi serius lagi teruk begitu so mungkin kalau bagi Jumrah lah kan kalau macam situasi seperti apa yang tadi itu kan adakah yang mungkin pernah minta counseling ke apa yang dia sudah lama pendam sudah lama tetap berapa lama tapi akhirnya dia akan minta counseling juga dan macam mana keadaan situasi masa individu ini mungkin adakah yang pernah oke mungkin saya boleh bagi satu situasi saya ada klien saya ada satu klien juga dia sebenarnya dia ada bipolar tapi bukan lain ada the same situation dia dia ada bipolar tapi dia tak tahu dia ada bipolar sampai satu tahap dia ada suicidal thoughts sampai satu tahap dia ada rasa keinginan membunuh diri so actually benda-benda yang bermula daripada stress kemurungan keresahan bila kamu sudah ada simptom-simptom yang begitu lebih baik kamu pergi berjumpa ataupun first first phase mungkin kamu agak malu untuk terus berjumpa dengan counselor mungkin boleh cakap dulu dengan kawan rapat ataupun relatif yang dekat so that mungkin dia orang boleh bagi advice macam what to do next bagaimana lepas itu sebab actually benda-benda yang jadi kalau macam let's say benda ini sudah kamu sudah ada rasa kamu sudah ada feel terus pergi berjumpa dengan counselor counselor berdaftar mungkin ada yang belum sedia mau jumpa terapis terus kita pergi first phase sebab usually bila ada orang yang merasakan benda-benda macam ini dia akan pergi berjumpa counselor dulu sebab counselor adalah first phase sebelum dia dia perlu pergi first phase sebelum dia pergi dirujuk kepada terapis untuk diagnosis jadi itulah macam yang sudah dikongsikan tadi itu kan apa-apapun hapuskanlah itu stigma di antara semua masyarakat dan supaya kita punya orang sekeliling masyarakat di luar sana tidak rasa orang bilang takut malu sebab kadang-kadang takut dipandang serong kak dipandang gini kak begitu kan jadi untuk soalan yang seterusnya ini saya mau tunjukkan kepada apa ini Ain pula kan pasal pada pendapat Ain pasal isu perhubungan dalam kalangan belia yang orang bilang melibatkan yang sudah kita dengar putus cinta ataupun hubungan yang retak yang kadang-kadang kita tengok ada yang viral sekarang ini bukala putus cinta yang lebih dari itu jadi mungkin Ain boleh kasih kongsikan ok pertama sekali ok Ain pun sama juga Ain kan memang ketara golongan belia so sejujurnyalah Ain pun sendiri pernah juga terlibat dalam percintaan kan so kalau pasal isu perhubungan dan percintaan memang saya pernah dipandang rendah oleh kawan-kawan ada kawan-kawan yang pandang rendah saya ada masyarakat sekeliling pun pernah mengutuk saya sebab apa sebab saya selalu putus cinta dan saya memang selalu murung juga akibat berhubungan dengan mana-mana lelaki yang saya sayang atau saya minat bagi saya sepatutnya isu percintaan dan perhubungan bukanlah isu remeh-temis sebab bukan semua orang tahu betapa sakitnya putus cinta paling penting sekali dugaan-dugaan percintaan macam halangan halangan ibu bapakah macam tidak mendapatkan risiko ibu bapakah itulah contohnya so begitulah ramai juga pasangan yang berjaya menghalalkan hubungan mereka ada yang berjaya ada sesetengah pasangan itu berjaya juga walaupun ramai yang putus cinta so mereka berjaya setia setia antara satu sama lain walaupun masih muda ada juga masih muda ada yang tua seperti macam kebanyakan rakan-rakan saya ada yang sudah bercinta dari tingkatan lima lagi tapi masih berkekalan sampai sekarang walaupun sudah melalui dugaan-dugaan macam orang orang kutu macam itu mereka tetap bersama so mereka akan berkahwin lagi memang memang plan mereka untuk kahwin itu memang ada sudah jadi saya berharap sangatlah masyarakat jangan terlalu mengecam dan memperlekehkan isu percintaan sebab masih ada pasangan yang berjaya membuktikan happy ending itu wujud iya betul kan tapi kalau dari umur muda itu macam yang Ayan cakap banyak dia punya cabaran kita tidak tahu lagi kalau pendapat jengra juga kan mungkin ada pendapat yang boleh dikongsikan tentang isu perhubungan seperti putus cinta dan sebagainya itu pun boleh juga orang bilang bagi efek dengan kesehatan mental kan daripada point of view saya orang putus cinta ini sebenarnya benda yang normal jadi benda yang normal tidak semua dalam perhubungan itu bahagia sebenarnya ending dia kalau sudah terputus ikatan cinta itu jadi kita kena belajar untuk move on jadi part ini bila kita cakap dengan kita punya kadang-kadang kawan yang putus cinta move on apa lagi oh kau cakap senang lah mungkin ada di luar sana ataupun pendengar kopi-kopi FM yang sedang mendengar satu jap pesan saya bila kita in relationship jangan pernah orang kata berikan 100% kebergantungan pada kita punya pasangan sebab itu yang akan bagi impact yang sangat besar bila macam terjadinya putus cinta ataupun putus hubungan sebab kita terlalu depends dengan dia orang macam 100% kita giving all in lah orang kata macam giving everything why not macam kita bagi macam 70% bukan maksud untuk sayang kan tapi kalau sayang lebih itu bagilah 95% macam 5% itu kita keep let's say sebab people changing kita tak tahu in future kan betul-betul so lagipun nowadays yang macam sudah terlalu banyak benda-benda viral yang begitu baru-baru dah viral lagi aduh kisah 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 Syamsul Yusuf bercerai dengan putri Sarah Liana lepas itu kisah apalagi itu balik iya betul macam-macam lah isu sekarang ini kan yang kalau cerita pasal dulu kan jumrah kalau dulu kita punya sebab kita 90-an kan kalau dulu nih ada case-case begini dia tidak terus viral kalau sekarang sekarang sedikit viral viral sini jadi macam semua orang akan tahu lah kan besok-besok hari-hari kalau bukan di Instagram Facebook TikTok FYP segala-galanya semacam itu lah jadi apapun ini salah satu orang bilang apa ini macam apa yang kita cerita tadi itu pasal hubungan pasal itu ada kaitan dengan setiap individu kan yang itu sebenarnya mungkin akan ada juga yang rasa mengakibatkan kesehatan mental terganggu sampai rutin dia pun terganggu begitu jadi apa yang fokus dengan kerja setelah orang putus cinta sebenarnya benda-benda macam ni memang related dengan mental illness dia boleh membawa ke sana jadi salah satu coping mechanismnya adalah belajar untuk move on lah walaupun perkataan move on itu orang paling benci sebenarnya orang putus cinta memang dia benci sangat perkataan move on sebab dia macam bila kita nasihat dia begitu dia cakap macam kau tidak berada di tempat saya jadi macam kita pun nak tahu kan begini but actually that's the things yang the first yang dia kena buat lah actually move on betul dan mungkin prevent cara mau prevent dia adalah jangan macam saya cakap tadi jangan terlalu bergantung dengan pasangan lah sebab ada orang bila terlalu bergantung dengan pasangan tu itu yang sampai kadang-kadang orang ada suicidal thoughts actually saya ada friend juga saya ada friend yang macam dia nak boleh move on dengan dia punya tunang sebab putus tunang and suddenly ada suicidal thoughts sampai tiga kali attempt sebab macam terlalu kebergantungan lah orang-orang so that's why yang macam kita kena ready for future ya betul-betul itu terima kasih kepada Jumrah dan juga Ain untuk perkonsen pada hari ini dan kita mau berehat dulu ada beberapa lagi soalan yang mereka mau tanya di segmen Mind to Heart kongsi atau pendam Kupi Kupi FM kita-kita juga baby masih lagi disini bersama dengan kami di Kupi Kupi FM segmen Mind to Heart bersama dengan saya kita ada Jumrah dan juga Ain pada hari ini berkenan tentang kita punya topik yaitu kesehatan mental belia siri kedua kongsi ataupun pendam banyak betul perbincangan kami orang tadi kan dan juga untuk yang seterusnya ini kan mungkin ada apa-apa yang Jumrah ingin kasih share ataupun kongsikan sama masyarakat di luar sana untuk menggalakkan diorang bagi sokongan bila diorang memerlukannya mungkin Jumrah juga boleh kasih share pihak ataupun agensi yang boleh kita punya masyarakat capai untuk mencari sokongan emosi oke so kalau kan saya adalah please tolong berjumpa dengan kaunselor ataupun mana-mana ahli psikologi di luar sana sekiranya kamu menghadapi sesuatu isu yang kamu sendiri tidak dapat bendung oke contoh kamu boleh pergi ke hospital Queen 1 oke berjumpa dengan kaunselor berdaftar di sana ataupun mana-mana badan swasta yang ada memberikan khidmat kaunseling atau kalau kamu malu untuk datang secara fizikal oke ataupun kamu macam ada masalah transport kamu boleh juga hubungi talian kasih di 15999 atau kamu boleh whatsapp kaunselor berdaftar yang berkhidmat atas talian di nombor 019 2615999 dimana ini adalah talian khas yang dibawakan daripada KPWKM kebenaran kebenaran pembangunan keluarga dan masyarakat dengan kerjasama lembaga konsulor Malaysia oke thank you so much kepada jumrah dan mungkin Ain boleh kasih share talian khas yang mungkin Ain tahu boleh kasih kongsi sama kita punya masyarakat untuk mereka mencari sokongan emosi juga oke kepada pendengar-pendengar kopi-kopi FM talian khas yang Ain sangat-sangat rekomenkan ialah talian khas spesial oleh YPC yaitu Youth Prep Center YPC telah menubuhkan satu talian khas belia yang dipanggil sebagai talian kawan bah bertujuan untuk memberikan sokongan emosi kepada golongan belia kamu boleh menghubungi talian kawan bah melalui persanan ringkas SMS panggilan telepon atau whatsapp di talian 012 775 3020 kamu boleh juga kongsikan mesej ini kepada rakan-rakan supaya ramai masyarakat yang boleh tahu dan mendapat kebaikan daripada talian tersebut hashtag kita kawan bah ada hashtag kita kawan bah lagi kan jadi terima kasih Ayn untuk kamu orang yang mau hubungi untuk seorang emosi itulah antara kontak number yang kamu boleh hubungi dan mungkin Ayn kalau ada kawan-kawan family Ayn siapa sejalah yang sedang menengok ku PFM sekarang apa yang ingin mau share sama diorang mungkin kata-kata semangat kalau Kepada rakan-rakan dan ahli keluarga Ayn I just want you guys to know that Ayn akan berusaha menjadi pendengar yang baik pendengar yang setia untuk kamu apa-apa luahan hati yang kamu mau luahkan dengan Ayn luah je cari je Ayn kalau tak dapat call boleh whatsapp lepas tu nanti kalau kita macam ada family gathering boleh kita jumpa kalau dengan kawan-kawan boleh kita boleh kita spend time kita keluar jalan-jalan boleh kita curhat gitu luah-luah so nasihat Ayn lah kan kalau ada cabaran kesehatan mental ni jangan 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 terlampau panik jangan takut jangan terlampau risau sebab kalau rasa tidak ok kalau betul-betul rasa tidak ok jujur je jujur je bagitahu bagitahu someone bukan setakat Ayn lah bagitahu someone kalau tidak ok sebab orang akan tolong kita kalau kita berani meminta bantuan apa-apa jenis cabaran pun terutama cabaran aspek kesehatan mental seseorang tu dia mesti berani bersikap terbuka berani bersikap terbuka sebab bantuan kesehatan mental pun sama penting seperti bantuan kesehatan aspek lain kalau macam Ayn dulu lah kan kalau Ayn rasa macam mental ni betul-betul macam lemah sudah tidak macam mental saya masa zaman saya dulu dulu-dulu terlampau tabah begitu kan tidak terlampau menangis tidak terlampau merengek saya akan buat apa saya akan nasihatkan lah untuk buat ujian DAS test di ASS ini mungkin ramai orang tahu juga DAS test ni apa sebab DAS test ni usually akan diberi kepada student-student di sekolah rendah sekolah mendengar pelajar pelajar student universiti pun ada juga jawab DAS test ni so begitu je lah Ayn punya pesanan yang penting jangan jangan terlalu memikirkan stigma masyarakat sebab stigma ni adalah perkara yang negatif yang boleh menutupkan perkara yang penting begitu ya begitu terima kasih Ayn thank you so much dan harap pendengar di luar sana pun ada yang mungkin sedang mendengar dapat membuka hati dapat kongsikan juga sama kawan-kawan yang lain dan juga kasih hapus atau stigma dan apapun mungkin pesanan daripada Jumrah berkenan tapi kita bincang pada hari ini itu kesehatan mental belia kongsi ataupun mungkin ada sebarang apa ini orang bilang pesanan ataupun kata-kata terakhir yang Jumrah ingin sampaikan pesanan saya kepada pendengar Kepi-Kepi FM masalah kesehatan mental kalau boleh macam Ayn cakap tadi kita jangan pandang sebab ada segelintir daripada kita yang bila kita ada masalah kita suka pendam lama-kelamaan isu semakin membimbangkan dan tidak terkawal baru kita merawat jadi jika kamu mempunyai apa-apa sahaja permasalahan ataupun isu yang kamu tidak dapat selesaikan pergilah berjumpa dengan kaunselor ataupun pegawai psikologi untuk mendapatkan bantuan awal lah dalam menangani isu yang kamu lalui so dapatkan bantuan-bantuan profesional sekiranya isu tidak dapat ditangani so jadi nasihat saya kalau macam kamu malut tadi macam saya cakap tadi meluahlah dengan kamu rapat ataupun lebih baik kamu dapatkan kalau macam semua di luar sana yang harap-harap perbincangan pada hari ini dengan topik kesehatan mental beliah kongsi atau pendam dapat memberi manfaat kepada semua oke jadi kamu orang jangan lupa boleh dengar ulangan juga seran ulangan pada hari sabtu nanti pada masa yang sama dan sebenarnya ada juga quiz ini quiz pera otak ini untuk kamu orang semua tadi mungkin ada yang sempat mendengar kami punya perbincangan dari awal tadi sehinggalah sekarang kan antara soalan yang akan Nera tanya nanti oke berkenaan tentang isu kesehatan minda oke yaitu apakah isu kesehatan minda yang sering dihadapi oleh remaja ataupun belia kamu boleh apa ini whatsapp di kupi-kupi FM juga 0168816666 dan boleh juga komen di facebook nanti Nera akan share lagi soalan itu bersatu dengan soalan di poster kupi-kupi FM kita rehat seketika nanti Nera kasih tau lagi selanjutnya berkenaan tentang quiz ini sebab akan menempat hadiah istimewa juga daripada apa ini youth prep oke dan kerjasama dengan kupi-kupi FM dan baiklah kita rehat seketika kita lain dulu lagu seterusnya di kupi-kupi FM kita-kita juga bengi selamat menikmati